Bang, udah siap syuting? Udah, ini talentnya mana? Coba cek di belakang Pak Dedo kan? Pak Dedo dimana ya? Pak? Loh, kok disini pak? Eh! Udah siap? Udah siap? Syuting Keren ternyata, Fort Ranger Raptor, keren banget Udah siap semua nih? Udah Tutup dulu Ah udah Lah, gak ditutup Tenang, dari sini aja Oh Bisa Tutup otomatis Udah siap semua nih? Udah, yuk silahkan Oke Di sebelah saya ini adalah Sebuah Fort Ranger Raptor Terbaru Ini Nik 2024 Baru selesai dimodifikasi Di Planet Jeep Ini Gak kalah keren ya Sama Jeep Gladiator ternyata Apalagi setelah dimodifikasi Di Planet Jeep Jadi makin gagal Makin keren Wih, warnanya juga Mentering, menyolok banget nih Warna orange nih Jadi Planet Jeep sebenernya ya Bisa juga Kalau misalkan kalian punya 4x4 Cyber Truck Ini kalau misalnya di Amerika Ini sering disebutnya Ini Truck ya Jadi bukan Double Cabin Malah disebutnya ini Sebuah Truck gitu Tampilannya sih Keren ya Gagal banget ya Ini adalah generasi yang Kedua Atau generasi yang terbarunya Dari Fort Ranger Raptor Kita akan bahas Fort Ranger Raptor ini Mulai dari spesifikasi mobilnya Sampai dengan Sampai dengan modifikasinya Selamat datang di channel Youtube Planet Jeep Channel yang membahas Segala macam Informasi tentang dunia Jeep Bahkan 4x4 Mulai dari pedesaan Sampai perkotaan Mulai dari nasional Sampai internasional Sub indo by broth3rmax 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 Tapi ini adalah tipe tertingginya Yang masuk secara resmi lewat ATPM di Indonesia Ford Ranger Raptor Dan ada beberapa warna juga Kebetulan yang akan kita review ini adalah Warna yang paling ngejrengnya nih Warna orange gitu Mesinnya sudah sangat-sangat diperbarui Sekarang menggunakan mesin Bermesin turbo 2000 cc Diesel biturbo Tenaganya sangat-sangat lumayan 210 PS Torsinya 500 Nm Jadi gak perlu kalian ragukan lagi Masalah tenaga dan torsi di mobil Truck satu ini Atau mobil double cabin Yang biasanya disebut di Indonesia Kalau di Amerika sana Sebutnya ini adalah sebuah truck gitu Tenaganya itu disalurkan ke 4 roda Karena ini 4x4 Dengan 10 percepatan Jadi sangat smooth banget ya Jadi percepatan yang ada di Next generation Ford Raptor ini Sudah 10 percepatan Keren banget itu Panjangnya Nah ini kalau misalnya kita lihat Panjangnya Dari belakang ya kali ya Kita hitung dari belakang sini Panjangnya Ini dari sini Kita hitung sampai ke depan Saya loncat 5381 mm Terus wheelbase nya Sekarang kita hitung Wheelbase nya ini Wheelbase yang ini ya Dari tapak roda Dari ujung roda belakang Kedepan Atau sebaliknya Dari depan ke belakang Itu wheelbase nya Sekarang kita hitung wheelbase nya Wheelbase nya 3270 mm Waduh Panjang sih wheelbase nya Sekarang Kalau untuk lebar Ford Ranger Raptor ini Adalah 2208 Jadi 2 meter Lebih ya Lebar dari Ford Ranger Raptor ini Nah sekarang tingginya Tinggi dari Ford Ranger Raptor ini Sebelum di upsize Bannya Karena sekarang Bannya ini sudah di upsize Sudah naik lagi ukurannya Kalau tinggi standarnya adalah 1922 mm Jadi Sekitar 1,9 meter Kalau melewati Portal Baseband Atau tol Itu masih aman banget Karena tinggi Dari tol itu 2,1 meter Nah Ada yang kurang Belum lengkap Kalau tidak kita Kasih tahu Ground Clearance nya Nah Kalau untuk Ground Clearance nya Biar makin lengkap Dimensinya Tadi panjang Udah Lebar Udah Tinggi Udah Wheelbase Udah Nah Ground Clearance ini ya Jadi jarak dari sini Ke lantai ini Kalau menggunakan Band standarnya Itu Ground Clearance nya Adalah 266 mm Jadi Ground Clearance nya Sangat-sangat memadai Sangat-sangat cukup Untuk sebuah double cabin Atau sebuah truck Mulai tadi Dari bagian spesifikasi engine Sampai ke spesifikasi dimensi mobilnya Sudah saya sebutkan semua Kalau ada yang bertanya lagi Mengenai kapasitas bahan bakar Atau berapa sih kapasitas BBM Di sebuah Ford Ranger Raptor ini Ini kapasitasnya mencapai 80 liter Jadi sangat-sangat memadai Sangat-sangat cukup Kalau misalkan Sebuah double cabin ini Dibawa untuk perjalanan jauh Buat kalian yang masih kepo Dengan spesifikasi lengkap Spesifikasi lengkap dari Ford Ranger Raptor ini Masukin aja ke kolom komentar Nanti akan kita review Ford Ranger Raptor ini Lebih detail lagi Mulai dari exterior Suspensi engine Sampai ke bagian interiurnya Kita masuk sekarang ke spesifikasi Atau Ke review bagian modifikasi Yang sudah dilakukan oleh Pihak Planet Jeep Nah Ini ada beberapa item Khususnya di bagian exterior Dan di bagian rodanya Yang kita modifikasi Sehingga looksnya Sekarang berubah total Jadi makin keren Nih ya Jadi konsepnya Yang kita tanamkan Di sebuah Ford Raptor ini Juga sangat-sangat Sporty banget Kita bisa lihat dari Bagian front bumper Front bumper ini Kita gunakan dari Brand Ford Man Nah Ini bahannya aluminium Jadi kalian gak perlu khawatir Masalah Penambahan beban Atau penambahan bobot Yang bisa mengganggu Kestabilan Dari mobil Ranger Raptor ini Karena ini bahannya Aluminium Enteng Tapi kuat Dibandingkan Bumper standarnya Looksnya Kalian bisa lihat sendiri Looksnya kelihatan Lebih sporty Lebih gagal Lebih keren Makin keren lagi Kita tambahkan disini Additional lighting Atau lampu tambahan Ukuran 7 inci Dari brand Steady Terus disini juga ada List warna orange nya Jadi matching banget Senada dan siirama Dengan warna mobil nya Kalau masalah keterangan lampunya Gak perlu diragukan lagi Karena ini udah Pasti terang banget Nah Ngomongin lampu Saya bahas sedikit deh Jadi kan ini Grill di Ranger Raptor ini Kesannya kan intimidatif Karena terlihat Dari bagian depan Ini bener-bener Sebuah sosok double cabin Yang bener-bener Gahar Sangar banget Ada tulisan Volt yang besar Dari ujung kanan Ke kiri Terus Untuk lighting nya Lampu-lampu nya Sudah full LED Jadi udah terang Terus sampai Ke bagian Ini ada tulisannya Performance LED Lampu dekat Lampu jauh nya Sudah LED semua Sampai ke bagian Transignal nya LED semua Jadi kalau ditambahkan lagi Additional lighting ini Nah kalau kalian Yang suka camping Atau suka Berpetualang Ke daerah-daerah yang Yang keren lah Pokoknya ya Seperti di hutan Camping Segala macam Nah ini sangat-sangat Kebutuhkan dengan Additional lighting Seperti ini ya Bisa kalian Tambahkan lagi Wins Sesuai dengan Kebutuhan kalian Kalau kalian mau Lebih proper Dan lebih prefer lagi Nah ini kalian Bisa tambahkan Wins Karena ini sudah Mounting untuk Wins nya juga Sudah include Di dalam sini Jadi tinggal Ditambahkan aja Jadi Bumper dari Voltman ini Sudah fitment Kalau kalian Menggunakan Wins Dan additional lighting Dudukannya juga Sudah semuanya Disiapkan Terus lanjut lagi Ke bagian Rodanya Nah Untuk suspensinya Tidak kita Ganggu Tidak kita Rubah-rubah Suspensinya Karena udah Keren banget Disini sudah Menggunakan Suspensi dari Fox Nah jadi Cukup kalian Adjust sedikit Setel sedikit Tapi Saran dari kita Kalau kalian mau Upsize bannya Maksimal ke Ukuran 34 Disini kita gunakan Ban dari BF Goodrich Ukuran 285 75 Ring 17 Yang All trend Itu setara Dengan ukuran 33 3,8 Inci Kalau kalian Tanya ukuran Standarnya Berapa Ukuran standarnya Itu menggunakan 285 70 Ring 17 All trend Dari brand BF Goodrich Juga Itu setara Dengan ukuran 32,6 Jadi naik Jadi naik Sekitar 1 Inci Dari ukuran Ban Standarnya Ini benar-benar Ukuran yang Propersonal Terus Kalau misalkan Kita pasangkan Di lift up Atau di Sistem suspensi Standarnya Ini benar-benar Ini benar-benar Yang proporsional Benar-benar Yang ideal Karena Kalau misalkan Lebih dari ukuran Ini Ada beberapa Part Di bagian Sini Depan Dan belakang Yang mesti Di custom Untuk menyesuaikan Ukuran ban Yang lebih besar Kalau enggak Jadi bakal Mentok Atau gasruk Jadi Kalau kalian mau Upsize Ban Ford Raptor Ini Kita sarankan Maksimal Di ukuran 34 Atau ukuran 285 75 Ring 17 Berikut Dengan Peleknya pun Kita Ganti Menggunakan Pelek Dari Metod MR321 Yang Black Gloss Jadi Kombinasinya Menurut kita Sangat-sangat Keren Kalau urusan Pelek Sebenarnya Urusan Selera Tergantung Kalian Suka Peleknya Modelnya Seperti apa Atau Yang Palang-palang Atau Model Seperti ini Urusan Selera Ini Offsetnya 0 Dari Pelek Metod Ini Offsetnya 0 Jadi Ada keluar Sekitar Hampir Dua Jari Dari Over Fendernya Kalau Kalian Suka Look Seperti Ini Cari Offset Yang 0 Lebarnya 8,5 Inci Balik Sedikit Ke bagian Exteriornya Jadi Ada Beberapa Part Atau Item Yang Saya Pribadi Suka Banyak Dengan Votranger Raptor Tetap Cintanya Sama Gladiator Sukanya Sama Votranger Raptor Seperti Air Scoop Ini Fungsional Atau Enggak Sebenarnya Belum Kita Pastikan Tapi Ini Salah Satu Aksen Yang Menambah Kesan Gagah Di Sebuah Votr Raptor Ini Jadi Karena Comes Scene Bukan Polos Rata Begitu Jadi Ada Beberapa Lekukan Ditambahin Lagi Ada Beberapa Venscoop Di Dua Sisi Ini Menambah Kesan Sporty Di Sebuah Votr Raptor Sampai Ke bagian Panel Vendernya Juga Ada Satu Hal Yang Bikin Kelihatan Gagah Dan Keren Di Votr Raptor Ini Adalah Side Step Wah Ini Bahannya Adalah Bahan Baja Jadi Metal Kuat Banget Ini Jadi Ini Sudah Bawaan Dari Votr Raptor Ini Sendiri Jadi Kalau Kalian Mau Upgrade Agak Sayang Ya Karena Dari Bawaan Atau Standarnya Votr Raptor Ini Sudah Berbahan Baja Dan Durabilitas Tinggi Jadi Tidak Perlu Di Benar Keren Matching Sudah Di Bagian Exterior Sampai Bagian Suspensi Suspensi Sudah Saya Info Tidak Ada Yang Kita Rubah Jadi Kita Ajar Sedikit Untuk Penyesuaian Dengan Ban Yang Kita Upsize Kita Lihat Di Bagian Belakang Ya Gak Kalah Dengan Bagian Depan Bagian Belakang Kita Modifikasi Gak Kalah Keren Dengan Bagian Depan Kalian Bisa Lihat Pertama Di Ini Sama Bahannya Juga Aluminium Kuat Dan Ringan Satu Lagi Ada Di Bagian Roll Bar Itu Juga Satu Merk Dengan Brand Bumper Dari Brand Ford Man Ini Juga Satu Paket Jadi Pembelian Bumper Belakang Ini Sudah Include Dengan Towing Bagian Belakang Amit Amit Kalau Ada Benturan Dari Bagian Belakang Ini Bisa Melindungi Mobil Bagian Belakang Ford Ranger Raptor Belakang Samping Semuanya Pokoknya Keren Apalagi Warnanya Sudah Mencolok Jadi Bagian Stop Lampenya Sama Ini Seperti Jeep Gladiator Atau Jeep JL Semuanya Sudah Menggunakan LED Disini Ada Tulisan Raptor Dan Satu Hal Yang Paling Keren Modifikasi Di Ford Ranger Raptor Ini Adalah Di Bagian Tutup Bag Tutup Bag Ini Menggunakan Dari Brand EGR Roll Track Yang Sudah Bisa Kalian Buka Dari Sisi Sini Ini Ada Dua Tombol Kanan Dan Kiri Bisa Dari Remote Karena Ford Ranger Raptor Ini Sudah Memiliki Fitur Kalau Misalkan Kalian Pencet Tombol Lock Atau Unlock Contohnya Pencet Tombol Lock Yang Lama Dua Kali Yang Lama Itu Bisa Membuka Tutup Bag Dari EGR Roll Track Sama Kacanya Begitu Juga Kalau Kalian Lock Akan Tertutup Kita Buka Dulu Dan Sudah Kita Tambahkan Juga Disini Hydraulic Tailgate Karena Di Ford Ranger Raptor Ini Belum Memiliki Hydraulic Tailgate Supaya Tidak Terbanting Pada Saat Membuka Lebih Soft Opening Jadi Kita Pasangkan Lagi Disini Hydraulic Tailgate Yang Pertama Kita Coba EGR Roll Track Dari Tombol Sebelah Kanan Kalau Kalian Pencet Selama Dua Detik Yang Lama Nah Dia Akan Terbuka Secara Keseluruhan Tapi Kalau Kalian Pencet Sekali Lagi Nanti Dia Akan Stop Akan Berhenti Tutup Bug Pencet Lanjutkan Tuh Jadi Bisa Kalian Operasikan Atau Fungsikan Secara Otomatis Kalau Mau Menutup Sama Tinggal Dipencet Aja Dua Detik Yang Lama Eh Kunci Sorry Jadi Kalau Misalkan Posisi Pintu Ini Klock Terkunci Nah Ini Juga Tidak Bisa Difungsikan Gitu Nah Misalkan Mau Stop Di posisi Sini Tinggal Kalian Pencet Sekali Nanti Penutup Bug Nanti Penutup Penutup Bug Penutup Berhenti Dari Sini Jadi Tetap Ada Kesan Mewah Atau Elgan Biarpun Ini Sebuah Double Cabin Dengan Menggunakan Tutup Bug Dari EGR Roll Track Ini Sekarang Saya Akan Coba Contohkan Menggunakan Dari Remote Nah Seperti Saya Katakan Tadi Tinggal Kalian Pencet Tombol Unlock Dua Kali Dan Yang Keduanya Ditahan Dia Akan Terbuka Secara Otomatis Satu Dua Terbuka Secara Otomatis Keren Baat Kan Jadi Ini Bukan Sembarangan Double Cabin Nah Tapi Ini Double Cabin Yang Benar Canggih Keren Terus Sistem Suspensinya Juga Di Bagian Depan Sudah Menggunakan Double Wispone Yang Tingkat Kenyamanannya Udah Jauh Lebih Stabil Minim Body Roll Pokoknya Udah Enak Dilukung Dengan Brand Fox Gitu Oh iya Untuk Sistem Pengereman Juga Nggak Perlu Khawatir Ini Sudah Menggunakan Sistem Pengereman Udah Disbrake Semua Mulai Dari Bagian Depan Sampai Ke Bagian Belakang Jadi Sampai Ke Bagian Pengerem Kalian Nggak Perlu Worry Karena Udah Menggunakan Disbrake Saya Terutup Secara Otomatis Buat Kalian Yang Pengen Memasang EGR Roll Track Ini Ini Juga Tersedia Bukan Hanya Untuk Votraptor Ada Juga Untuk Beberapa Mobil Double Cabin Dan Mobil Jeep Gladiator Juga Gitu Nggak Perlu Dipasang DGL Karena Ada Bug Pasangnya Di Gladiator EGR Roll Track Original Product Kalau Misalnya Kalian Nanya Di Bagian Interior Ada Apa Atau Ada Yang Dimodifikasi Nggak Di Bagian Interior Di Bagian Interior Karena Udah Keren Udah Kelihatan Elegan Mewah Jadi Tidak Banyak Yang Kita Tambahkan Atau Kita Modifikasi Di Bagian Dalam Votraptor Ini Ada Satu Item Yang Kita Tambahkan Itu Adalah Karpet Atau Floormat Itu Kita Gunakan Dari Original Product ARB Terus Saya Tambahin Lagi Sedikit Di Bagian Samping Selain Dari Size Step Atau Step Slidernya Yang Keren Banget Tadi Di Bagian Samping Sudah Kita Tambahkan Talang Air Nah Itu Original Dari EGR Produk Original Talang Air Sudah Kita Pasangkan Jadi Buat Kalian Yang Punya Votrager Raptor Atau Baru Mau Beli Votrager Raptor Nah Modifikasi Keren Langsung Aja Ke Planet Jeep Alamat Kita Ada Komplek Otomotif AXC Di Instagram Planet Jeep Kalau Mau Chat Atau Telepon Bisa Langsung Ke Sales Consultant Planet Jeep Terima Kasih Kalian Sudah Menonton Video Review Modifikasi Kali Sampai Ketemu Di Video Planet Jeep Yang Lainya Dadah